selamat menikmati salam sejahtera bagi kita semua semoga sehat selalu ya kan-kan hari ini kita upload perkembangan triple triplanting yang sempat berbuah ya sempat berbuah dan rontok daun hari itu karena salah penyemprotan sekarang seperti ini ya keadaannya banyak bunganya pada berguguran pada mati ya tapi ini buah tetap sisa ya kan-kan ya nah ini anggar itu yang kecil pada saya upload seperti ini dia sekarang buahnya ini untuk buahnya sendiri ini udah bisa panen ya kan-kan nanti ini akan kita panen udah sangat besar seperti ini ya ini umur tanam 1 tahun 8 bulan ya kan-kan ya ini kita lihat nah ini saya rasa ini udah bisa dipanen juga udah tua udah ini juga ya nah ini juga udah ternyata ya kan-kan lumayan ya untuk besarnya terus sengaja pakai penopang seperti ini biar jangan patah karena ini ada contohnya ya sayang ya patah ini kelihatannya udah bisa dipanen sebagian ini juga oh ini belum ya seperti ya ini tangki ada kuning ternyata belum juga ya ini yang dari tunas air ya kan-kan jadi ya dari tunas air itu ya ini sampai ke atas buahnya ini jenis aligator ya kan-kan ya umur tanamnya 1 tahun 8 bulan itu juga pohon yang sebelah sana juga udah berbuah ya sebentar saya zoom nah ini ya lebat juga ya kan-kan ya ini tumbuh tunas-tunas baru bersih gak ada hamanya ya ini juga tunas baru terlihat belakang daunnya bersih ya bersih berarti cukup dirawat ini kira-kira beratnya ini hampir 1 kiloan ya itu bawah tetap kita berikan arang ya kan-kan ya arang batok kelapa untuk penguat buah karena yang sebelah sana sudah berbuah juga biar kita lihat dari dekat ya nah untuk pohon ini sendiri seperti ini sudah mulai mengeluarkan buah bunga juga ya itu rontok buah-buahnya ada rontok ya ini buah yang dari sini ya kan-kan nah ini belum belum tua ini sistem triple ini jarak-jarak 2 meter ya kan-kan-kan ya ini malah gak sampai 2 meter ini mulai keluar bunga lagi ini buahnya masih pentil ya nah ini untuk pohon yang satunya ini calon bunga ini juga sudah ada buahnya ini bisa kalian lihat ya jadi serentak ya ini untuk buah-buah yang kecil ini juga jadi serentak dia berbuah ya kan-kan ini calon-calon bunga jadi untuk triple planting tadi ya pohonnya tidak sama besar ya ini ada rontok nah kita lihat dari sini ini calon-calon keluar bunga juga itu yang di atas ya tinggi sendiri seperti ini ntar lagi akan kita potongin ya jadi tidak kita buat terlalu tinggi ini yang dari tunas air ya kan-kan-kan ya cukup besar buahnya nah ini kita lihat batang bawahnya juga sudah sangat besar itu ya panen perdana akan dilakukan oleh Pak Ihwan ya ini panen buah pertama untuk alpukat sistem tanam triple triplating jenis buah aligator ya kan-kan nah ini akan dilakukan Pak Ihwan mumpung yang punyanya lagi saya panen dulu alhamdulillahirrohmanirrohim besar ya Pak buahnya coba buka Pak ini mungkin yang terbesar di sini ini alpukat full organik ya kawan-kawan full organik karena penyempatan pun kita tidak memakai instek di sida hanya memakai air buah bintaro dan baking soda ini dia hasilnya nanti seperti apa isinya akan kita posting akan kita review beberapa hari kemudian ya nah ini dia besarnya ya ini organik ya kawan-kawan full organik ya ini Pak ini udah bisa belum nih ini udah bisa juga saya rasa ya udah bisa ini nah iya ambil aja cabang agak atasnya buang ya iya 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 dan ini satu lagi ya kan kawan-kawan nah ini ya kawan-kawan ada lagi Pak cukup dulu ya yang lain untuk review yang akan datang dulu sampai jumpa nah ini ya kawan-kawan ya panen buah pertama Mickey eh maaf alligator maksudnya ya buah alligator panen pertama dan full organik ya ini full organik baik pupuk maupun perawatan insektisidanya kita tidak menggunakan kimia sama sekali ini asli full organik dan hari ini panen pada pohon yang berumur tanam dua tahun eh maaf ya satu tahun lapan bulan ya satu tahun lapan bulan ini dari bibit satu setengah meter tingginya ya nanti bagaimana rasanya dan isinya akan kita review saya akan meminta tolong pada Pak Iwan Sebaki agar lebih fair ya jangan saya kalau saya nanti saya bilang enak ya yang penting organik itu bisa berhasil ya kawan-kawan ya oke sampai disini akhir kata wassalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat-sobat ini buah pertama dari pohon alpukat aligator yang berusia 20 bulan 1 tahun 8 bulan lumayan cukup besar menurut saya karena ini dibulidayakan tanpa menggunakan pupuk kimia dalam arti tidak mengenal NPK lalu gimana rasanya nih nah ini dalamnya bagaimana warnanya bagaimana rasanya bagaimana kita tunggu nanti review berikutnya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh